kan Oke masih mati di protestan karismatik ya Hai tidak-tidak saya gereja protestan saja tidak berarti kayak HKBP ya sebut semakan itu habis kue baru pulang Oh itu kes itu kepanjangannya oke koreta protestan di AKBP oke gereja HKBP berarti masih pakai kursi panjang ya Hai eh kalau ada yang yang panjang ada yang mempunyai plastik ada yang panjang ada plastik kalau di tempat saya yang pastinya itu sudah tidak dipakai lagi sudah diganti dengan ambil situ Oke jangan lupa tep-tep layar guys tep-tep layar tep-tep layar Jangan lupa lukannya tep-tep jadi gini Maksifati di gerejanya Maksifati di dalam gereja kita ketahui ya bahwa kalau di dalam Bible 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 tidak ada ajaran atau Yesus tidak tidak pernah mengajarkan untuk ibadah di hari Minggu Kenapa Maksifati melakukannya Yesus tidak pernah mengajak ibadah di hari Minggu ya kalau yang yang saya yang saya paham ya yang saya paham ya orang prosentang beribadah kan di hari Minggu jadi ya itu kami memperingati kebangkitan musik mengingat kembali jadi bersyukur itu kebangkitan musik berarti kalian melakukan eh apa yang tidak diajarkan ya kan kalau memang itu tidak diajarkan tidak ada masalah tapi kami kan bersyukur Oh tidak ada masalah Oh oke oke tidak diajarkan tidak apa-apa tidak bersalah dilakukan Oh oke oke berarti slogan ajaran kasih itu enggak perlu dipakai kalau begitu oke bersyukur jadi kalau untuk mengungkapkan dengan syukur tidak ada diajarkan nggak apa-apa dilakukan betul enggak kan dan pertanyaannya itu kan hari Minggu itu kenapa sampai ibadah ya itu karena kita bersyukur Iya bersyukur tidak walaupun tidak diajarkan tapi kalian bersyukur betul ya namanya bersyukur pasti diajarkan lah itu buktinya wwwwropanropanropanropanropan setelah itu buktinya tidak diajarkan kalian lakukan kan kan ada ayah yang mendekatkan neles lagi tidak kalau begini bunda punya pertanyaan ini kan saya jawab berdasarkan apa yang saya tahu tapi kalau menyatakan bahwa itu bukan pengajaran kan saya bilang kalau bicara pengajaran berarti Yesus mengajarkan kita untuk bersyukur jadi itu merupakan ajaran oke lalu hari pasca kenapa kalian melakukannya ya kalau pasca ya kalau kalau saya mau mengingat kembali apa yang Tuhan ajarkan ya mengingat kembali apa yang Tuhan ajarkan berarti selama ini kalian tidak mengingat apa yang diajarkan Tuhan ya kalau kita lakukan setiap saat sesuai dengan waktunya pasti kita ingat tidak mungkin kita ingat nah pasca itu kan tidak diajarkan tapi kalian melakukannya alasan Bang Silfati untuk mengingat apa yang sudah diajarkan betul? ya karena Yesus menyatakan itu dia bilang oke 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 berarti tidak diajarkan tapi melakukan tidak diajarkan berarti melakukan oke terus Bang Silfati Bang Silfati sunat saya sunat Alhamdulillah Alhamdulillah kalau sunat tapi kata Paulus sunat tidak sunat 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 tidak sunat tidak berarti bagimu gimana itu? ya kalau saya sebenarnya karena untuk kebersihan kenapa? saya sunat untuk kebersihan oh sunat untuk kebetulan kebersihan 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 sunat untuk kebersihan bukan karena diajarkan oleh Yesus ya ya Yesus tidak pernah mengajarkan sunat Yesus tidak pernah mengajarkan sunat oke 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 Yesus tidak pernah mengajarkan sunat tapi Yesus sunat loh iya karena dia orang Yahudi oh karena dia Yahudi Mbak Silfati orang apa? sama dengan Bunda orang Indonesia juga orang Indonesia Yesus orang Yahudi oh apa namanya itu murid-muridnya juga orang Yahudi ya kan? ya nah Yesus orang Yahudi murid-muridnya orang Yahudi kalian orang Indonesia suku kalian tidak tahu aku ya kan? pertanyaan saya Yesus tidak mengenal kalian kenapa kalian menyembahnya? Yesus tidak mengenal kami? iya Mbak Yesus tidak kenal kalian kalau bilang tidak mengenal kami ini kan ini kan secara sesara harafiah atau secara manusia pasti tidak mungkin kenal tapi kalau dia sebagai Tuhan pasti tidak kenal itu enggak? Yesus tidak pernah mengatakan diri Tuhan sudah tadi kita bahas itu Yesus tidak mengenal kalian kenapa kalian menuankannya? tidak usah ini lagi tidak usah itu lagi berhenti itu aku padahal ngomongnya nyantai tidak usah lagi diulang-ulang aku padahal ngomongnya nyantai tidak usah lagi diulang-ulang ah santai yo kita santai agar otak tidak tegang yo kita santai agar otak tidak tegang padahal aku nyantai loh aku nyantai ngobrol lagi Tuhan siapa tahu dia gimana gitu ya kan aku mau ngomongin ternyata dia agak kuat juga diajak santai gini ya kan diajak santai-santai gini pun dia tidak kuat dan dia meminta untuk tidak diulang-ulang oke lah seperti kita di pengadilan jangan diulang ya tapi bang sirpati tau kan kalau Yesus tidak membawa ajaran Yesus tidak membawa tidak membawa ajaran Kristen tau kan Yesus tidak membawa ajaran Kristen ya begini bunda Yesus tidak membawa ajaran Kristen ini satu pertanyaan tidak bagus iya Yesus tidak membawa ajaran Kristen iya ini satu pertanyaannya saya bingung karena Yesus tidak membawa ajaran Kristen itu ke gereja di hari Minggu Yesus tidak mengajarkan hari Pasca Yesus tidak mengajarkan hari Natal Yesus tidak mengajarkan ini bukan ajaran Yesus iya kalau memang berarti Yesus tidak membawa ajaran Kristen bukan yaitu artinya Yesus tidak mengenal orang Kristen bukan ya sudah kalau memang pun menganggap seperti itu ini bukan menganggap saya ini data yang tertulis kan tadi bang Sipati mengatakan Yesus orang Yahudi iya kalau macam pertanyaan begitu pertanyaan begitu pasti saya juga bisa tanya dimana itu dituliskan itu kan gak disuduk lagi dimana Yesus tidak apa pertanyaannya Pak kan bunda-buna sudah mengenal orang Kristen atau orang Indonesia ini kalau saya tanya begini dimana yang tulis bahwa Yesus juga mengenal kami orang Indonesia atau orang Kristen itu karena gak ada datanya karena gak ada datanya iya makanya bunda kalau menyatakan dia tidak kenal berarti dia tidak ada data berarti kan belum bisa dipastikan itu benar juga itu kalau tidak ada data berarti Yesus tidak mengenal orang Kristen karena Yesus tidak membawa ajaran Kristen datanya dimana sekarang saya tanya dimana tertulis Yesus mengajarkan kalian ke gereja di minggu tadi bang Sipati udah ngasih tahu tidak ada dimana tertulis Yesus mengajarkan hari Pasca kalau Sipati juga udah mengakui tidak ada begitu juga hari Natal semaranya gak jelas-jelas saya bilang itu kan kami lakukan karena kami mengingat kembali iya mengingat kembali kan tidak ada diajarkan kan bang Sipati menjawab mengingat kembali kan tidak diajarkan Yesus tidak mengajarkan artinya apa Yesus tidak pernah mengajarkan orang Kristen begini-begini-begini yaitu ajaran Kristen artinya Yesus tidak mengenal orang Kristen bukan begitu Bunda oh bukan begitu lalu ketika perjamuan kudus itu kan Yesus mengatakan kepada murid-murid hendak pelatangmu melakukan ini untuk mengingat kembali jadi untuk mengingatkan yang pernah diberikan sama mereka jadi kami melakukan itu saya petunjuk yang Yesus katakan kepada murid-murid begitu itu dia berkata kepada murid-muridnya murid-muridnya juga tidak membawa ajaran Kristen emang siapa murid Yesus agama Kristen dia menyatakan kepada murid-murid dan murid-murid melakukan itu pasti tinggi-tinggi murid-murid kepada kami melakukan jadi itulah siapa murid Yesus agama Kristen jawab aja ya paus Roma pertama itu Yohanes di mana Yohanes tertulis agama Kristen aduh 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 mana datanya Yohanes Kristen agama Kristen sekarang kan kalau kita bicara agama Kristen ini kan bisa itu kan pengikut Yesus ya iya Kristen itu pengikut Yesus ya kan tapi Yesus tidak mengenal kalian loh tep-tep layar guys tep-tep layar Yesus itu tidak mengenal kalian loh ya sudah kalau bunda menyatakan itu tidak ada masalah tapi saya tetap terpegang bahwa Yesus juga mengenal panggung karena masing-masing tidak ada data oke di mana datanya Yesus mengenal orang Kristen oke nanti saya tanya bunda di mana di mana orangnya kok tanya pula ya kenapa kok berbeda kok baru naik udah ngamu-ngamu ya kalau mulut kau roco saya turunkan merocok itu kan fakta sudah apa faktanya pak nanya sesuai data silakan ya aku sesuai datanya kan udah siap kerap bantai udah siap nanti kalau ditanya jangan kabur ya oke iya silakan mana lu diciptakan dari Muhammad atau iya oh yang di luar diciptakan Musa ya jadi Musa itu agama apa Musa muslim yang membawa agama muslim siapa yang membawa agama muslim iya yang membawa agama muslim yang membawa agama aku pahami dulu kata-kata yang membawa agama muslim agama muslim itu sudah ada sejak jaman Nabi Adam Nabi Adam ya iya jadi coba lu baca Al-Istra 100-1004 oke kubukan udah bacakan lah coba coba aku skrbori coba berapa tadi kamu baca disana Al-Istra 101-1004 101-1004 iya iya oke udah baca disana baca lah baca baca iya baca lah iya baca aku nanti bawa dataku yang baca aku yang bawa dataku yang baca kau bawa data kau baca iya baca baca aku nanti bawa data aku yang baca kau bawa data kau baca gini keterangannya itu kan mana duluan ada agama mana duluan ada negara Palestina atau Bani Israel terus kamu suruh tadi kamu bilang buka surat al-israh 101 dengerin kamu tadi membilang suruh buka surat al-israh 101 serapi sampai 104 nah terus saya suruh kamu baca kamu bilang begini kan disitu mana duluan agama Bani Israel apa Israel apa Palestina apa Israel gak ada kayak gitu kata-katanya 101 sampai 104 101 102 103 104 ada 4 itu masa kata-katanya cuma kayak gitu doang ayo yang betul si Musa itu berasal dari Israel jadi Palestina itu gak ada nah si Musa itu udah dari di Israel Palestina itu gak pertanyaan kau apa balu pertanyaan kau muslim itu Musa mana duluan daripada Nabi Muhammad aku bilang Musa nah siapa yang membawa muslim muslim ada sejak Nabi Adam pertanyaan kau gak sesuai yang kau bawakan al-israh ini gak sesuai oke gak nyambung baluap gak nyambung udah kok nanya lahir lagi udah ya udah aku jawab nih gak nyambung oke kalau bertanya itu kayak gini bertanya itu kayak gini udah udah aku jawab udah aku jawab ya ini bertanya itu kayak gini aku wajarin kamu ya tertulis di dalam Matius 11 ayat 25 nih wajarin ya pada waktu itu berkatalah Yesus aku bersyukur kepada mu Bapak Tuhan langit dan bumi kata Yesus aku bersyukur kepada mu Bapak Tuhan langit dan bumi kata Yesus apa kata Yesus aku bersyukur pada mu Bapak Tuhan langit dan bumi artinya apa Yesus berdoa kepada Tuhan Tuhan ya Tuhan sang pencipta lagi dan bumi artinya Yesus bukan Tuhan begitu kalau nanya Biawak Medan jadi Allah kalian itu mengenal kalian? oh jelas emangnya Allah kalian mengajari poligami? oh Allah kami mengajarkan poligami, iya ada di dalam Al-Quran jadi perempuan-perempuan kalian siap untuk di poligami? oh siap jadi kenapa masih ada yang janda? eh karena belum mau nikah udah saya jawab ya udah saya jawab udah saya jawab gantian dong gantian gantian sudah saya jawab saya punya pertanyaan nih apakah Tuhanmu mengajarkan menikah sesama jenis? itu tertulis dimana? aku sama itu oh tertulis dimana? aku bertanya apakah Tuhanmu mengajarkan kalian untuk menikah sesama jenis? tiap-tiap lahir guys di micet aku tanya jawab aja apakah Tuhanmu Tuhanmu mengajarkan kalian untuk menikah sesama jenis? jawab aja iya atau tidak? kamu nanya saya saya jawab dengan kamu oh iya nah gitu jawab aja apakah iya atau tidak? ada tertulis disitu pertanyaan saya kamu jawab iya atau tidak? pertanyaan saya tadi kan kamu bertanya apakah Allahmu mengenal kalian? iya Allah kami mengenal kami apakah Allah kalian mengajarkan kalian poligami? saya jawab iya saya tidak minta data loh sama kamu saya jawab iya saya tidak minta data nah pertanyaannya yang sama apakah Tuhanmu mengajarkan kalian menikah sesama jenis? coba cari aja sih itu astagfirullahalajib kamu kalau tidak jawab saya bisa turunkan ini pertanyaan saya apakah Tuhanmu mengajarkan kalian menikah sesama jenis? mana ada mana ada? oke mana ada lalu kenapa banyak sekali orang Kristen menikah sesama jenis? bahkan dinikahkan oleh pendeta itu sendiri dimana? dimana? saya buka ya ya pendeta menikah sama pendeta dinikahkan sama pendeta oh my god guys ini aku takutnya rukat ya love orange ditekan-tekan love orange ayo biar gak rukat love orange love orange ditekan-tekan love orange guys ditekan-tekan ragil itu muslim siapa menjawab ini? oke kita ini aja ini banyak pendeta tidak ada kau mendikah sama pendeta ini ya guys yuk tak lupa orang ditekan yang berlangsung di tempat gereja berlangsung di gereja oh pendeta sama pendeta oh baik oke 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 banyak ya itu oke enggak, kok cari sendirilah itu dimana, itu dimana, oke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Indonesia belum udah, udah, pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya oke, pertanyaan selanjutnya siapa dilukurkan ada ini saya nanya pertanyaan kamu dulu kamu kan tadi nanya saya balik saya udah, eh kamu mau diskusi enggak, nanti diturunkan kamu, kamu mau diskusi ya udah pertanyaan saya siap eh pertanyaan saya siapa di luar ada eh pertanyaan saya itu kawanmu kabur gara-gara malu punya dari saudara siman kayak kau nih makanya kalau nanya itu baik-baik ini pertanyaan siapa pertanyaan saya siapa di luar ada ada Musa atau Yesus siapa di luar ada Musa atau Yesus tapi Adam kau punya telinga bagus nggak sih siapa di luar ada Musa nah itu pakai telinga kau butuh kali oke Musa udah Musa kan Musa di luar ada ya oke Musa si yang disembah Musa siapa sang pecipta siapa sang pecipta itu Allah Oh sang pecipta itu Allah Oke sang pecipta Allah Musa menyembah sang pecipta Allah betul betul lalu kenapa kalian menyembah Yesus Hai pertanyaan ini sudah pertanyaan samanya kita kenapa menyembah Nabi Muhammad eh dimana datanya kami menyembah Nabi Muhammad beli kutih ajarannya mana ajarannya kami menyembah Nabi Muhammad ya ajarannya kalian ikuti mana datanya kami menyembah Nabi Muhammad buktinya kan klinik mana mana buktinya ya mana-mana sebutkan aja berku buka mana datanya buktinya iya buktinya mana biar dibuka mana mana-mana kami menyembah Nabi Muhammad mana jadi nggak beli sembah dia mana datanya udah Musa kau ini mana datanya mana datanya sekarang nggak beli sembah berarti dia mana datanya kamu tuh aku ngikutin mana datanya mana datanya berarti nggak beli sembah baluap tidak ada satupun orang Islam menyembah Nabi Muhammad iya Tidak ada satupun orang Islam menyembah Nabi Muhammad ya Hai jadi kenapa diikuti poligami Hai apa hubungannya menyembah Nabi Muhammad dan poligami memang sakit kau adalah sakit kau di orang iya Tidak pending aku daripada aku ikut gila udah turun kau sakit kau sakit gitu ya apa hubungannya menyembah Nabi Muhammad dengan poligami tidak daripada gila aku kayak dia capek juga ngomong orang lagi kenapa si oten-oten nah itu pada sakit apa hubungannya tadi udah bertanya apakah Allah mengajarkan enak poligami aku bilang iya sekarang dia bilang kami menyembah Nabi Muhammad gimana datanya nggak ada kan terus ketika kalau kalian tidak menyembah Nabi Muhammad kenapa dia kalian mikir apa ajarin poligami apa hubungannya menyembah Nabi Muhammad dengan poligami tidak ada Nabi Muhammad tidak pernah kami sembah satupun umat Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad udah Nabi Muhammad adalah rasul ya rasul terakhir kalau kalian paham nih teknik framingnya susah kali ya nih biar klip biar tambah gila lah kau yang gua ya Nabi Muhammad adalah kekasih Allah biar tambah gila aku pikirkan ya hahaha ya enggak ngerti orang sampai ulang Nabi Muhammad kasih Allah kau pikir Nabi Muhammad kami ini dengan seserah lah kok jadi Nabi Muhammad kami itu disuruh bersolawat barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad maka Allah bersolawat kepadanya coba kamu ini biar tambah gila aku kasi kau yang kayak gini-gini biar tahu nih dengerin ya saya katakan ini barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad maka Allah bersolawat kepadanya nih saya bersolawat kepada Nabi Muhammad Allah masyali Allah sayyidina Muhammad wala'ali sayyidina Muhammad Allah masyali Allah Muhammad wala'ali Muhammad nah saya bersolawat Allah bersolawat kepadaku apakah aku Tuhan tidak Allah bersolawat adalah membalas solawat yang saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Allah membalas memberikan rahmatnya memberikan ridohnya kami bersolawat kepada Nabi Muhammad bukan berarti kami menyembah Nabi Muhammad solawat yang diberikan kami berikan kepada Nabi Muhammad ada kebalasannya kelak yaitu syafaat yang akan diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam paham itu ya kami tidak menyembah Nabi Muhammad kami bersolawat kepadanya untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhir zaman nanti paham oten ini biar kau tambah gila nih nih dengerin baik-baik ya oten ya oten ya barang siapa bersolawat kepada Rasulullah maka Allah akan membalas solawatnya paham nggak gitu nggak ngerti kau nggak nyampe otak kau di situ selagi kau menguatkan manusia nggak nyampe otak kau sekali lagi aku katakan barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad maka Allah akan membalas solawatnya baru akan bersolawat kepadanya ingat itu paham ya Teng udah bergila kau mikirkan ya pusing nggak paham dia buktinya pasti dipikirnya wah ini bersolawat kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Allah bersolawat kepada kita wah kita Tuhan yuk yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik minta permintaan adoten bisa nggak yang naik itu jangan orang gila gitu waras ke Hai du 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 Oke siang sama sorry agama papa orang situ horos-horos harga waras berarti agama Kristen ya udah ada kristian-kristian ya dengerin ya agama Kristen kristian yang mau diskusi silahkan karena minta permintaan Kristen jangan lupa tep-tep layar Bang Ropan si Mamora Bang mau nanya nih ya kita cerita-cerita dulu lah dulu ya kita cerita dulu ya kan tahu kan ada ini ceritanya ini betul atau tidak betul atau tidak ini ya kan betul atau tidak jadi pada waktu itu ada orang tetangga si Mamora ini peminta garam hahaha hahaha belum lagi orang belum ceritanya udah ketawa di luar jadi ketawa aku kan jadi Kak Eda apa itu ada garam bahasa Indonesia lah ya adanya garam udah eh oh enggak ada coba aku tengok ya enggak ada katanya nah gak tahu dia juga mau ngasih garam ya tuh percek disembunyikannya lah garamnya ini di dalam ember di dalam air kamar mandi ah balik lagi ke depan enggak ada enggak garamku Oh ya dah makasih ada ya dah pergilah tetangganya ini sekali dia ingat mau pergi lagi ke dapur mau diambil garamnya rupanya garamnya sudah jadi air pertanyaan saya itu pelit itu pelit apa kau bodoh pintar 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 ya dengan begitu kan enggak tahu orang kalau masih ada garamnya kalau dipakai air itu kan masih bisa disesai makanya dibilang ini dulu itu dulu ya dulu makanya dibilang si Mamora Naoto itu hanya gurauan gurauan saja bukan 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 cerita yang betul itu cerita itu benar itu fakta itu terjadi benar-benar terjadi benar-benar terjadi cuman alami otone gua sama ibang mana diairikan banyak kau dikijang lemari jadi cerita senaga apa-apa ada cerita sagee cerita sonari dua diawati manusia itu hari kung aku mau nanya dulu ayatlah untung aku batang di dalam Al-Qur'an ada ya tulisan atau ayat untukmu agamamu untuk program aku kafirun ada iya kafirun maksudnya itu apa itu jadi pada zaman itu dulu orang-orang kafir mengatakan kepada Rasulullah Hai Muhammad Hai Muhammad gimana kalau kita hari ini kami sholat besok kalian ngikutin ibadah kami lalu Rasulullah mengatakan tidak tidak boleh seperti itu jadi Rasulullah mengatakan agamamu agamamu agamaku agamamu jadi kita ibadah sesuai menurut ajaran kita masing-masing begitu oh tidak tidak dibikin latihan-latihan kayak gini kalau kami menyembah juga berlaku Bang lakum dinukum wali adid nggak berlaku disini aku nggak nyuruh abang sholat akan gini aku kan nggak nyuruh abang sholat hari ini terus besok aku ke gereja kan nggak nyuruh gitu Iya dengan begitu kan mendakan bahwa Yesus bukan Tuhan berarti Hai dia kalau coba dulu kita baca di apa dulu aku nggak apa ayatnya tadi gimana matius 4 ayat 6-7 matius Markus Markus Matius 4 Kristen doh-7 di dalam Allah Allah Hai Widot eh Hai gereja dulu karismatik Mbak ah bangropan gereja apa GKPI 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 GK Kristen Protestan Indonesia itu sekali seratus Iya kalau AKBP Korea Kristen protestan salah habis kue baru pulih dah habis kue baru pulang ah dah habis kue pulang lagi tak Astagfirullahaladzimu aku yang bacakan ha ha Hai berkebacakan dulu ya maksudku silahkan itu dulu pemahamannya bagaimana tentang ayat ini gitu lah ya ke matius 4 ayat 6-7 dari apalah ya biar jelas apanya pisahnya dari satu ya terserah maka Yesus dibawa oleh roh kepada ganggurun untuk dicobai iblis dan setelah berkuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari murut dari mulut Allah kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan melekat-melekatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Yesus berkata kepadanya ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu ini maksudnya apa ini kok bisa Yesus berkata seperti itu ini kan bibel menguartikan sendiri lah ya Yesus kan berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu berarti dia iyalah Tuhan Allah itu kan begitu oke oe oe jangan asumsi kita sesuai data kita sesuai data kita sesuai data iya ini ini tertulis dengerin tadi kita diambil dari abang mengatakan dianam dianam ya lalu di lalu berkata lalu berkata kepadanya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah ingat ya perhatikan kata-katanya jika engkau anak Allah jika engkau kau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah kata iblis jika engkau engkau anak 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 Allah ya nah lalu Yesus menjawab eh lalu Yesus menjawabkan apa ini jawabnya lalu berkata kepada jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya nih mengenai engkau ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya ya 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 mereka akan meletak engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tertutup terantuk kepada batu nih ya jika engkau anak Allah ha ha jika engkau anak Allah ya jadi saya sekali jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu karena ada tertulis dia akan memerintahkan dia dia jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu karena ada tertulis dia akan memerintahkan dia siapa dia ini dia ngomong ke Yesus ngomong ke Yesus ke Bapak Ropan bilanglah Bapak Ropan Bapak Ropan kalau kau anak Bapakmu jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis Bapakmu malaikat-malaikat Bapakmu akan datang menampak memopong tanganmu supaya kau tidak terantuk kata iblis kataku dikataku kan anggap aku iblis lalu Yesus berkata jahat sempurna Yesus berkata ada tertulis jangan kau mencobai Tuhan Alamu lalu Bapak Ropan berkata jangan ada tertulis jangan kau cobai Bapakmu Bapakku nah itu artinya apa pada waktu itu yang dicoba iblis siapa Yesus Yesus udah nih ayat itu mengatakan ini aku ini ayat itu mengatakan jika kau anak Allah jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menopang tanganmu agar kau tidak terantuk lalu Yesus menjawab ada tertulis jangan kau mencobai Tuhan Alamu ya itu siapa Tuhan Alamu ya itu jika kau anak Allah katanya iblis ya ada di ayatnya jika kau anak Allah Yesus menjawab ada tertulis jangan kau mencobai Tuhan Alamu bukan mencobain aku ya itu perkataan Yesus ya coba ada tertulis jangan kau mencobai Tuhan Alamu bukan jangan kau mencobain aku gak ada gak ada gak ada tertulis gue dari situ itu menyimpulkan Yesus itu siapa Yesus itu anak Allah anak Allah oke satu kita buka dulu di Yohanes 8 ayat 58 Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepadanya eh kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada itu maksudnya apa ya sebelum Abraham jadi aku telah ada kata Yesus ini memang tertulis kalau kita cari di Salomo ya Salomo juga ada sebelum ya Salomo kalau gak salah Salomo pada waktu Salomo juga mengatakan tuh dia juga ada sebelum dunia ini ada yang kita cari ya oke sabar santai santai ya jangan kau bilang cuma tidak pernah itu Iya kita cari dulu ya siapa yang du 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 Hai mana sih ada di Amsal itu Amsal iya tapi kecil kali bangsa Iya dan ini Amsal 8 ayat dua dua sampai tiga satu tapi kecil kali itunya ya di sana dikata Amsal Amsal dua dua ayat tiga satu di sana dikatakan sebelum langit dan bumi itu digariskan dan sebelum semuanya ada aku sudah ada dan berdiri di sana dan aku senang bermain-main di hadapannya karena aku adalah anak kesayangannya itu Tengok dulu di Amsal Amsal Sebelum dicari saya tambahkan tadi yang di Matius tadi begini Bang ada memang ketika apa Iblis itu berkata ya jikalau langka anak Allah maka jatuhkanlah dirumu ke bawah maka dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu itu karena memang Iblis itu diberikan umur panjang sehingga ketika ada tertulis di kitab-kitab terdahulu Iblis dapat mengetahuinya karena Iblis itu panjang usianya Nah setelah itu nubuatan itu dipinta bahwasannya Jesus itu untuk membuktikan dan itu terbukti ya memang ada tertulis di Masmur 91 nomor berapa itu ya lupa saya tapi ada tertulis seperti itu memang jadi malaikatnya akan menatangnya supaya kakinya jangan jangan terantuk kepada batu itu ada ya oke yang selalu silakan selberapa tadi langkah lapan ayat 22-31 Tuhan Allah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan nya sebagai perbuatannya pertama-tama dahulu kala dah sudah pada zaman salomo tadi kan Bang Ropan mengatakan Yesus ada sebelum Abraham lebih hebat salomo sebelum dunia ini ada salomo dadah Tuhan Allah menciptakan dia kan diciptakan ya Oh ya Robin Yesus juga jokala Diciptakan dimana diciptakan saksi yang setia permulaan dari ciptaan Allah firman alamin itu siapa firman siapa saksi yang setia dan benar firman siapa firman baca sampai habis disitu nanti akan dikatakan bahasanya jisus itu ciptaan Allah yang sulung kok bisa dia yang sulung padahal dia ini yang mau saya cross-check kan tadi itu menyampaikan bahwa bukan Tuhan kok bisa Yesus berkata ada sebelum Abraham ada kan begitu aku cuma butuh pemahaman aja menurut pemahaman itu seperti apa kan begitu karena gak usah kita menyampaikan begini-begini kan gitu sebetulnya udah ada semua terturus dia kita pilih kan jadi kita minta anggapannya begini bang kalau boleh saya sarankan bang abang ini termasuk orang yang pintar ketika berdebat pun antum santun dan baik lembut suaranya rupawan masa antum tidak bisa secerdas pemikiran antum ketika antum membaca isi kitab antum sendiri itu kalaupun debat ini diadakan itu kan kita siar sama-sama siar yang dimana di dalam kekisitan juga ada amanat agung ya memerintahkan baptislah mereka jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapak Putra dan Rauh Kudus dimana di dalam Islam pun demikian sampaikanlah walaupun hanyalah satu ayat dan serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik nah jadi itu kita sama-sama siar bang jadi abang tugasnya untuk mempertahankan mempertahankan keimanan umat kristus anda masuk ke room ini untuk mewakili begitu iya iya menjadikan memang begitu bang makanya tadi kalau pemahaman saya Yesus itu adalah Tuhan karena dia juga berkata tadi di berapa tadi Yohanes 858 aku ada sebelum Abraham ada banyak sebenarnya ayat-ayatnya Yesus itu bisa mengampuni mengampuni dosa coba apakah manusia bisa mengampuni dosa bisa bisa bang karena memang bisa bang ada kok di dalam Yohanes 20-23 kalau tidak salah jikalau jikalau kamu mengampuni seseorang dan mengatakan dosanya dosanya tidak ada maka dia dosanya tidak ada tapi jikalau kamu tidak mengampuni seseorang dan berkata dosanya masih ada maka dosanya akan tetap ada maksudnya di situ tidak mungkin dosa kita diampuni kalau kita tidak mengampuni orang sesama kita itu maksudnya tapi yang berhak mengampuni itu kan cuma Tuhan yang menjadi hakim yang adil itu iya karena memang di dalam ayat lain juga dikata begini bang jikalau engkau tidak mengampuni maka bapamu yang di surga tidak akan mengampuni tapi jikalau engkau mengampuni maka bapamu yang di surga akan mengampuni begitu juga bang jadi saya harap abang nih ya lebih teliti lagi dalam menelaah apa yang tertulis di dalam kitab anda menelah tahu dengan wasilah ini Allah takdirkan Antum menjadi seorang pendakwah di dalam Islam kita tidak tahu tidak ada seorang pun tahu ketika hari ini kita otot-ototan pada sore nanti menjelang maghrib nanti hidayah sampai pada Antum dan Antum login kita tidak ada yang tahu dari pihak pihak muslim ada yang logika Kristen setelah perdebatan ini kita pun tidak tahu begitu bang jadi perdebatan ini dijadikan ajang silatrahni gitu jangan dijadikan ajang apa ya ajang perkelahian perbesaran kalau bisa diceritakanlah kebaikan kebaikan Islam itu seperti apa biar kita tahu gitu jangan cuman yang Kristen seperti ini kan begitu iya iya ini juga kan mengatakan bahwa iya yang betul itu sebenarnya Islam menurut anda kan begitu sampaikanlah jangan lebih banyak mengatakan wah Kristen itu tidak betul dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan begitu manalah datanya Yesus Tuhan sebenarnya simpel sebenarnya simpel kalau gak mau diskusi tinggal turun aja selesai bukan iya makanya mana mana datanya Yesus Tuhan tidak aku kasih tahu maksudku maksud maksud Yesus disitu apalah kalau dibilangnya aku ada sebelum Abraham putus tadi Salomo juga mengatakan dia ada sebelum dunia ini ada Salomo kenapa gak kau Tuhan kan kenapa gak kau Tuhan kan iya Salomo karena dia berkata tidak pernah beda dengan Yesus Yesus berkata aku berkata kepadamu kalau nabi-nabinya firman Allah datang kepadaku mengatakan begini-begini kan begitu itulah bedanya Yesus dia berkata sendiri aku berkata gitu berkata apa ya perkataan yang dari dia ya bahwa memang di dalam diri dia lah Allah itu kan begitu bang sebelum ada konsili Yesus itu tidak pernah dijadikan Tuhan lo bang hanya sebagai seorang Tuhan seorang Tuhan yang wajib dihormati wajib ditaati itu bahkan paulo sendiri lo tidak menjadikan Yesus itu Tuhan dulu tuh bang setelah adanya konsili di 325 lah maka Yesus itu dianggap Tuhan begitu bang dulu tidak ada karena orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus mereka hanya berkata ya kami percaya Tuhan bahwasannya engkau adalah seorang nabi ketika seorang perempuan di sumur mengambil air sama ah jis-jis betul-betul dianggap apalah sama orang Yahudi itu ngapain dia berdua-dua sama seorang janda pelacur katanya oh itu izin boleh saya menanggap tangguh yang selesai silakan silakan bro oh tunggu biar adanya dulu ah tunggu dulu biar bang ada dulu karena beliau kan belum selesai tapi sama uti SD kan belum selesai nanti kalau semuanya sudah selesai bangsa apa sih namanya kok lu ada nampak namanya Rorong apa siapa utri apanya Hai Sima Mo kakak Rokan 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 Ya sudah diatakan bang Tunggu dulu tunggu dulu sebentar ya biar selesaikan dulu bang Rokan bang Rokan nya biar beliau tidak penasaran Biar beliau tidak menggantung Karena disini rumah muslim Jadi kami berikan hak jawab Untuk kawan-kawan kristen Kami tidak akan mendakwa Supaya Tidak terjadi keadilan Kami tidak cari menang-menangan disini Jadi kami Umat muslim Bertanggung jawab atas komal yang dibuatnya Untuk memberikan hak jawab Bagi saudara-saudara kita yang kristen Oke silahkan Bang Ropen Ropen silahkan tanggapi Sebelum ditanggapi coba aku tanya dulu ya Alex Simajun Agama Pak Selamat sore Alex Simajun Selamat sore agama Pak Agamanya Islam Oke Oke Arsacikat selamat sore agama Pak Selamat sore saya Islam Oke Nektario selamat sore agama Pak Sorry saya Kristen Oke Ini namanya itu semua Oke Simigami selamat sore agama Pak Kristen Oke Bang selamat sore agama Pak Kristen Oke Tadi Tadi selamat sore agama Pak Tadi selamat sore agama Pak Sorry Katolik Katolik Oke silahkan Bang Ropen Dibantah atau dijawab Apa yang mau dibantah ini? Tadi Pernyataan Bang Musa Ya tetaplah pada keimanan kan Karena saya lebih percaya pada Yesus Kan begitunya Karena saya Disini pun saya tidak mendapatkan Kebaikan-kebaikan agama Islam itu Seperti apa Karena gak ada diberitakan Ya kan gak nanya Nanyalah Kan tadi udah nanya Saya jawab Saya tanya Bali Itu tadi Tentang apa Agamamu Jadi maksudnya itu Gini Apakah pemahaman saya salah gitu ya Tentang ayat yang saya bilang tadi Untuk muagamamu Untuk agamaku Maksudnya itu adalah toleransi Baiklah Itu tidak berlaku disini Bang Kan aku jawab Berarti Berarti pemahaman saya Salahlah berarti gitu ya Itu tidak berlaku disini Kenapa saya bilang tidak berlaku